Pak Pemirsa, Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menetapkan Jabar dalam status siaga darurat bencana hingga 31 Maret 2024. Status tersebut untuk mengingatkan Kabupaten Kota di Jabar agar meningkatkan kesiagaan terhadap bencana, tapi jangan sampai panik. Bencana longsor dan banjir yang mulai menerjang beberapa daerah di Jawa Barat membuat PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menetapkan Jawa Barat dalam status siaga darurat bencana hingga 31 Maret 2024. B.I. menyatakan status tersebut untuk mengingatkan seluruh Kabupaten dan Kota bahwa Jawa Barat termasuk provinsi yang sangat rentan terhadap bencana alam. Diharapkannya dengan begitu masyarakat lebih meningkatkan kesiagaan, tapi jangan sampai panik. Meski begitu, saat ini biaya penanganan bencana tersebut masih menggunakan anggaran masing-masing dinas karena belum ada tanggap darurat. Jika sudah ada tanggap darurat, baru akan digunakan biaya tak terduga dari APBD. Jadi mengingatkan seluruh Kabupaten dan Kota bahwa Jawa Barat itu termasuk provinsi yang sangat rentan terhadap bencana dan diharapkan meningkatkan kesiagaan, tapi jangan juga panik, tetap berarti tidak seperti biasa, tetap pas panik. Sampai kapan itu? 13 Maret. Karena puncak itu diberkenakan pada bulan Februari, puncak hujan itu diberkenakan pada bulan Februari. BEI pun menyatakan saat ini sudah ada peta bencana di Jawa Barat. Masyarakat diharapkan patuh pada arahan petugas di lapangan. Saat ini pun dirinya sudah menerima laporan kejadian longsor di Sukabumi, Ciamis, dan Cililin.